Investor asing kembali memburu saham-saham perbankan di Bursa Efek Indonesia dan membuat indeks harga saham gabungan bertahan di zona hijau. Aksi beli tercatat menyasar saham-saham perbankan lapis pertama atau B-Caps seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Investor asing tercatat kembali melakukan aksi beli atau netbuy terhadap saham-saham berbasis perbankan di Bursa Efek Indonesia dan menjadi salah satu sektor yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG masih tertahan di zona hijau. Indeks ditutup naik 0,21% di level 6.029,98 pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Investor asing tercatat ramai-ramai melakukan aksi beli di sektor perbankan terutama saham-saham bank lapis pertama seperti PT Bank Mandiri Persero TBK sebesar Rp101,3 miliar. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Rp60,6 miliar. Dan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Rp4,7 miliar. Sementara itu, aksi beli investor di sektor perbankan tidak terjadi pada saham Blue Chip saja namun juga menyasar saham-saham lapis dua atau second liner diantaranya Bank MNC Internasional TBK sebesar Rp24,5 miliar. Selanjutnya, PT Bank Aladin Syariah TBK Rp3,39 miliar. PT Alubang Indonesia TBK Rp2,96 miliar. Dan PT Bank Kapital Indonesia TBK Rp849,3 juta. Lantas, apakah aksi beli yang dilakukan oleh investor asing baik saham lapis pertama maupun lapis dua tersebut bisa membuat IHSG kembali menghijau? Simak pembahasannya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!